Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya nih hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Triasa Bermita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 2 Juli 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan pemberlakuan PPKM Darurat Yang akan berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021 di wilayah Jawa Bali PPKM Darurat tersebut akan diberlakukan di 6 provinsi dan juga 44 kabupaten di Indonesia Pada PPKM Darurat kali ini pembatasan aktivitas masyarakat juga akan lebih diperketat Di antaranya seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online 100% WFH untuk sektor non-esensial, pusat perbelanjaan atau mal ditutup total, tempat ibadah juga ditutup sementara Kemudian ada restoran yang hanya menerima take away dan pelaku perjalanan jauh wajib menunjukkan kartu vaksinasi Kebijakan PPKM tersebut bertujuan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 yang terus terjadi di tanah air Tak lupa Jokowi juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Petugas gabungan melakukan raziah di kamar Narapidana, lapas bulak kapal Bekasi Timur Puluhan senjata tajam dan juga ponsel disitah Dalam raziah tersebut, petugas menemukan beberapa senjata tajam dan ponsel yang diduga milik para tahanan Bahkan ada senjata buatan berupa kater dengan gagang korek api gas, paku bergagang korek api hingga isi kater Seluruh temuan barang di kamar Narapidana itu nantinya akan diselidiki dengan memanggil pemiliknya Apabila terbukti menyalahi aturan, maka akan segera diberikan sanksi tegas Sementara itu, Kepala Keamanan Lapas kelas 2A Bekasi Tommy Ardi mengatakan barang terlarang itu diselundupkan dengan modus titip makanan maupun barang Selanjutnya pemirsa, kami punya informasi mengenai lanjutan Piala Eropa 2020 yang telah memasuki babak perempat final Kali ini, Belgia akan berhadapan dengan Italia di Allianz Arena pada Sabtu dunia hari Belgia dan Italia merupakan dua tim yang menunjukkan performa apik sepanjang gelaran Euro 2020 Terhitung sejak penyisihan grup hingga babak 16 besar, keduanya selalu meraih kemenangan Menata pertandingan nanti, Belgia mengaku akan lebih waspada karena Italia menjadi lawan terberat yang dihadapi timnya Di sisi lain, Italia diprediksi siap mengancam pertahanan tim Belgia lewat pemain-pemain handal mereka Jadi jangan lewatkan ya, hanya di Piala Eropa 2020 Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 2 Juli 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita, saya Tria Sabrimita mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum